Saudara mulai hari ini, harga BBM jenis Pertamax naik sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per liternya. Dan seperti yang sudah-sudah, jelang kenaikan harga pada pukul 00.00 dini hari, warga berbondong-bondong antri isi Pertamax. Tiap kali harga BBM akan naik, tiap kali pula warga langsung menyerbu SPB untuk isi BBM tangki penuh. Fenomena panik bayi atau sekedar terbawa suasana? Untuk mendapat keuntungan sehari dari selisih harga BBM baru dan lama, masih banyak warga yang rela antri panjang untuk beli Pertamax. Perhari ini, harga Pertamax di 34 provinsi di tanah air naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Kenaikan harga Pertamax mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia. Konsumsi subsidi Pertamax hanya 14 persen, sedangkan Pertalite 83 persen, sehingga harganya masih stabil di Rp7.650 per liter. Tim Liputan 6, SCTV melaporkan. Kenaikan harga serempak di awal bulan pada hari ini, 1 April memang bukan sekedar lelucon, April mau belaka. Kenaikan harga ini terjadi mulai dari Pertamax sehingga tarif PPN yang kini resmi naik menjadi 11 persen. Nah ini dia setelah sempat simpang siur terkait berapa besaran kenaikan harga Pertamax, resmi diumumkan harga baru dari sebelumnya Rp9.000 kini menjadi Rp12.500 per liter. Harga ini berlaku di 10 provinsi mulai dari DKI Jakarta, Banden, Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Bali. Sementara untuk 24 provinsi lainnya harga Pertamax bervariasi antara Rp12.750 sampai Rp13.000 per liter. Nah tidak hanya Pertamax yang juga resmi berlaku mulai hari ini adalah tarif PPN menjadi 11 persen. Lantas apa saja barang yang berpotensi mengalami kenaikan harga? Ini diantaranya adalah barang elektronik, kemudian baju atau pakaian, sepatu, rumah atau hunian, bahkan pulsa telepon dan juga internet yang akan ikut terdampak akibat kenaikan tarif PPN. Dan rencananya nanti di tahun 2025 tarif PPN juga akan kembali mengalami penyesuaian menjadi 12 persen.